Sebuah mobil pemadam kebakaran, Damkar, milik pemerintah kota Bima mengalami kecelakaan ketika hendak menuju ke lokasi kebakaran. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, Damkar mendadak oleng dan terbalik hingga dua kali. Detik-detik kecelakaan itu pun terekam CCTV dan beredar di media sosial. Dilansir dari tribunews.com, dalam video yang beredar, tampak mobil Damkar melaju dengan cepat hingga hilang kendali. Ketika insiden terjadi, kondisi jalan tampak sepi, hanya terlihat mobil Damkar dan satu mobil putih yang melaju di belakang Damkar. Mobil melaju zigzag lalu oleng dan terbalik hingga dua kali. Sampai akhirnya mobil tersebut ambruk melintang di tengah jalan. Air dalam Damkar pun langsung keluar dan membasahi jalan. Sontak saja, warga yang berada di lokasi langsung berlarian berusaha mengevakuasi petugas di dalam mobil. Dari keterangan di kamera CCTV, insiden itu terjadi pada minggu, 1 Oktober 2023, sekitar pukul 15.22 waktu setempat. Akibat insiden tersebut, dua petugas dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya Ahmad Fatoni, 40, dan Nasruddin, 45. Hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Bima Kota, Ibtu Jufrin. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia